Halo semuanya, selamat datang ke channel Fitra Eri Air dan listrik sebenarnya bukan hal yang bisa dipadukan bahkan banyak sekali yang bilang bahwa bahaya kalau listrik itu terkena air dan itu benar karena air adalah konduktor, dia bisa mengalirkan listrik makanya ketika di komponen listrik itu masuk air bisa terjadi korslet yang bahkan bisa menyebabkan akibat yang fatal nah pertanyaannya adalah sekarang mobil listrik sudah mulai banyak dan kita tahu Indonesia itu curah hujannya juga tinggi bagaimana ketahanan mobil listrik terhadap air hujan, badai, tuci mobil, sampai banjir sampai sebatas mana mobil listrik itu bisa menangani air apakah dia lebih buruk atau lebih bagus malah dibandingkan mobil biasa itu yang akan kita bahas di video kali ini nah yang pertama pertanyaan yang banyak orang tanyakan adalah bagaimana kalau kita ngecharge mobil listrik pada saat hujan dan ini tadi sebelum refi datang hujannya cukup deres dan saya juga lagi ngecharge belakang seperti ini footage-nya nah seperti sekarang ini lagi hujan dan saya butuh ngecharge saya gak takut mau ngecharge pada saat hujan ya, kita lakuin aja memang dia ada atopnya seperti ini tapi kalau hujannya makin gede dia akan basah dan gak masalah karena memang sistemnya sudah dirancang untuk bisa dicharge pada saat hujan ini hujan sekarang, makin deres jadi ini tuh bukan colokan listrik biasa tapi dia tuh ada karet pelindungnya kemudian strukturnya juga dibikin menusuk seperti ini sehingga sangat kecil kemungkinan air itu bisa masuk ke dalam dan pengecarsan mobil ini adalah two-way communication jadi ada komunikasi dari mobilnya dan ada komunikasi dari chargernya semisal seburuk-buruknya ada percikan air masuk ke dalam dan itu terdeteksi karena gampang sekali listrik terdeteksi kalau ada air itu langsung terjadi perubahan arus dan itu seketika langsung akan diputus untuk pengecarsannya dan itu juga berlaku sampai di luar negeri itu charging-charging station bahkan yang fast charging yang sampai 200 ribu watt itu outdoor jadi mereka sudah tidak ada masalah lagi untuk terkena hujan, terkena cipratan air bahkan hujan badai pun itu tidak ada masalah karena memang sudah dirancang sistemnya kedap air bukan hanya dari bahan-bahannya tapi juga dari konstruksinya serta selalu diawasi oleh sistem komputer baik dari mobil maupun dari charging stationnya sekarang kita akan jalan ke tempat cuci mobil steam yang mobilnya diangkat, disemprot dari bawah gitu ya kita lihat mobil ini tahan apa enggak dan saya berjalan ke sana berharapnya hujan tapi kering untungnya beberapa jam sebelum syuting ini dimulai itu ada hujan yaudah jadi nanti footage ke depannya pakai footage yang lagi hujan aja ya karena saya sudah ambil footage-nya nah sekarang kita ngomong pada saat hujan pada saat hujan tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari mobil listrik bahkan percikan-percikan air lewat genangan air water splash gitu ya itu enggak ada masalah sama sekali tidak pernah sekalipun saya mengalami gangguan sekecil apapun pada saat hujan dan saya sudah berkali-kali hujan pakai Ioniq 5 ini pakai Kona Electric malah sudah berpuluh-puluh kali karena hujan yang deras sekalipun tidak ada masalah sama sekali kalau misalnya masih ragu mobil listrik lewat hujan gimana bayangin aja itu deh KRL kereta rel listrik itu pakai pantograf ngambil listrik dari atas itu hujan-hujan aja tetap aman apalagi listrik di mobil ini bukan listrik AC atau listrik seperti di rumah listrik bolak-balik dia listrik searah alias listrik DC jadi ini 800 volt tapi DC dia arus searah dan itu lebih lebih aman lah untuk dari resiko ke setrum segala macam apalagi sistemnya kan kedap jadi hujan enggak ada masalah nah terus ada yang nanya kalau petir seperti apa ya saya hujan juga ada petir-petir cuman petirnya enggak nyamber mobil gimana kalau misalnya petirnya itu nyamber mobil ah saya jujur aja belum pernah coba sendiri dan enggak mau berdoa juga petir menyambar mobil saya tapi dari literatur yang saya baca resiko pada saat terkena petir itu mirip seperti mobil biasa mobil normal jadi mobil itu sebenarnya ini ada yang namanya sangkar Faraday jadi ketika terkena ini apa terkena petir listrik itu tidak akan menyambar si drivernya tapi dia akan disalurkan sekeliling bodi mobil kemudian dilepaskan nah dilepaskan ke tanah ya jadi enggak ada masalah walaupun ya saya enggak enggak tertarik buat nyoba orang top gear dulu yang pernah coba mobil biasa di petir itu orangnya selamat nah bagaimana dengan sistem kelistrikannya mustinya sama aja karena mobil biasa pun itu juga memiliki sistem kelistrikan yang pada saat dicoba terkena petir juga enggak masalah kalaupun sesial-sialnya petir itu tiba-tiba membuat jadi korset semuanya ada mekanisme sikring yang dia akan langsung putus tapi ya bagaimanapun tersambar petir itu adalah tetap mengandung bahaya dan kemungkinannya sangat-sangat kecil tapi dari literatur yang saya baca mobil listrik resikonya tidak lebih besar dibandingkan mobil biasa kalau misalnya terkena petir ya jangan sampai sih saya yakin yang pernah mobilnya tersambar petir disini mungkin sedikit sekali atau mungkin enggak ada oke sekarang kita ke tempat cuci mobil selamat menikmati spesial ini mas jadi saya cuci biasa tapi saya pengen mobil ini diangkat enggak usah dicuci bodinya diangkat saya masih di dalam terus habis itu disemprot aja dari bawah kayak nyuci biasa ya oke oke siap saya masih nyalain semua nih saya enggak matiin oke oke jadi saya akan tetap di mobil dan semua sistem akan menyala tidak akan saya matiin AC juga masih nyala semuanya dan kita lihat ketika disemprot air bertekanan dari bawah oke ini udah naik semua sistem nyala ya ini sampai AC juga nyala jadi kayak normal aja biasa belum pernah saya nyoba ini sebelumnya nih bener-bener bagian bawah itu kan baterai kan dan motor listrik juga di bagian bawah jadi bener-bener sumber energi listrik yang besar itu tuh ada di bawah semua jadi ini bener-bener ekstrim tes langsung disemprot dari bawah dan kalaupun kita kena banjir gitu ya kan pasti juga dari bawah kan jadi kita lihat aja mungkin mungkin bisa ini nih bisa saya kasih ini saya bisa kasih suara hujan jadi mobil ini bisa ada beberapa suara ambience suara hujan saya bisa kasih dimana media media oke sounds of nature rainy day biar lebih menghayati gitu mas ini tinggi banget ya oke sekarang saya mati suaranya biar kedengeran dia udah disemprot apa belum lihat tuh lagi nyemprot di bawah ini semua sistem hidup tuh ready masuk ke kolong dia so far baik-baik aja gak ada masalah gak ada lampu peringatan disemprot tuh semua bagian bawahnya tuh nothing happen oh iya kalau lagi kayak gini saya bisa pake relax mode nih tinggal satu kali pencet otomatis dia mundur ke belakang dan ada sandaran kaki keluar keliatan gak ya ini dia sandaran kakinya relax normal gak ada masalah apa-apa selamat menikmati selamat menikmati oke artinya dari bawah kita tahu aman walaupun kena udara bertekanan apakah saya berani oke oke ini mobil sistemnya masih nyala semuanya boleh nyalain airnya mas kita lepas disitu ada komponen listriknya tuh lihat tuh disitu disitu ada komponen listriknya udah masuk kemas ini lihat nih basah semua ya udah dibasahin ini saya tidak merekomendasikan ini ke anda ya tapi lihat itu saya basahin semua pakai air bertekanan dan kita lihat di dalam satu-satunya peringatan yang nyala cuman kap mesinnya kebuka dan ini tuh masih bisa jalan mobilnya normal gak ada masalah gak ada air yang mengganggu sistem kelistriknya sama sekali padahal itu adalah cukup ekstrim ya karena ini mesin bener-bener di disemprot kenapa ini gak dibuka ya karena ini bukan mesin dibawahnya nih ini apa bagasi tapi itu ini udah disemprot itu tuh yang penting yang orangnya-orangnya itu kan yang high voltage tuh itu bener-bener udah tersiram ini ada ecu juga disini dan itu udah di coba disiram air tapi ini tidak direkomendasikan ya tidak direkomendasikan sama sekali karena bukan masalah yang kelistrikan yang high voltage-nya justru di kelistrikan yang kecil-kecil sama seperti mobil biasa ketika kita mau nyiram mesin seperti ini itu ada beberapa komponen listrik yang harus ditutup oke tadi kita udah lihat aman ketika dicuci nah sekarang bagaimana kalau misalnya saat banjir ya banjir jadi agak susah dicari ya sekarang apalagi lagi lagi gak begitu hujan gitu hari ini jadi yang bisa saya beritahukan adalah dari teorinya dan dari video-video yang sudah saya lihat Hyundai itu pernah bikin walaupun bukan dengan Ioniq 5 ya tapi dengan Ioniq biasa melewati banjir dan itu aman nah seberapa aman sih mobil listrik itu menghadapi banjir oke sekarang berdasarkan teori dulu teorinya kalau misalnya mobil listrik kita itu masih dalam keadaan terawat gitu ya itu justru lebih ditahan banjir dibandingkan mobil konvensional kenapa karena kita udah tahu komponen-komponen listriknya itu kan kedap kan kemudian ketika mobil berjalan melewati air tidak ada resiko air itu terhisap masuk ke dalam mesin seperti yang ada di mobil bensin atau mobil diesel mobil bensin atau diesel kalau air masuk ke dalam intake dan masuk ke dalam mesin di kompres oleh piston pecah lah itu semua mesin itu yang disebut sebagai water hammer karena air itu tidak bisa di kompres jadi ketika terkompres oleh piston pistonnya lah yang kalah atau silinder headnya yang atau silindernya sendiri yang pecah blok mesinnya nah kalau di mobil listrik tidak ada dia tidak butuh oksigen sama sekali jadi selama melewati banjir tidak ada resiko air itu bisa merusak mesin karena water hammer nah kemudian sampai sebatas mana mobil listrik itu bisa melewati banjir kalau direkomendasikan direkomendasikan adalah sama seperti mobil normal kira-kira kira-kira itu setengah dari ban mobil kita itu yang bisa kita lalui secara aman karena pada dasarnya mobil juga bukan kapal selam ya dan walaupun walaupun baterainya motor listriknya yang high voltage itu semua aman tapi jangan lupa mobil juga masih punya kelistrikan kecil-kecil kelistrikan 12 volt seperti lampu seperti aki 12 volt gitu ya yang itu juga bisa rentan kalau terkena air sama seperti mobil biasa jadi walaupun secara teori mobil listrik itu bisa melewati banjir lebih tinggi dibandingkan mobil biasa tapi tetap direkomendasikan sewajarnya mobil pakai patokan setengah dari velg itu masih aman oh iya ada satu lagi bukti bahwa kendaraan listrik itu tidak butuh oksigen adalah makanya kenapa kendaraan-kendaraan yang ditempatkan oleh manusia di bulan itu semua berpenggerak listrik karena listrik tidak butuh udara sama sekali jadi gak usah khawatir lewatin banjir tapi ya kira-kira ya maksudnya banjir yang ini banjir yang sewajarnya mobil karena ini juga mobil ada satu pertanyaan lagi yang unik gimana kalau nge-charge pada saat banjir well sangat tidak disarankan ya nge-charge pada saat banjir apalagi kalau banjirnya sampai ke tempat charging artinya kan banjirnya sudah terlalu tinggi mungkin mendingan mobilnya mati total untuk dilakukan perbaikan setelah itu karena itu kan chargingnya di atas ban nah gimana kalau misalnya keadaan rumah kita lagi banjir kemudian kita mau nge-charge yang bahaya bukan di mobilnya tapi di rumah kitanya makanya kenapa kalau lagi ada musibah banjir biasanya di sekitar itu itu dimatikan listriknya oleh PLN jadi kalau sementara listrik rumah masih aktif artinya PLN menganggap itu aman ya gak apa-apa kita nge-charge tapi kalau udah mati ya kita gak bisa nge-charge malah kalau misalnya rumah kondisi banjir listrik mati mobil ini bisa menggunakan fitur V2L vehicle to load jadi ambil listrik dari mobil supply ke rumah ya tapi harap diperhatikan ya jangan sampai kabel listriknya melewati banjirnya karena bagaimanapun juga yang keluar dari mobil itu ketika di mobil ini masih DC listriknya begitu pakai adapter ke V2L dia menjadi listrik AC seperti listrik di rumah listrik bolak-balik jadi ya jangan terkena air kalau itu karena itu sudah hitungannya listrik rumah bukan listrik mobil nah oke jadi begitu jadi tidak perlu ada kekhawatiran sama sekali mobil listrik melewati air selama mobilnya masih terawat dan saya akan beritahukan ke Anda kenapa mobil listrik bisa setahan itu dengan air ini penjelasannya nah apa yang sebenarnya membuat mobil listrik apalagi mobil listrik modern seperti ini tahan terhadap air bahkan di banjir seperti saya bilang tadi secara teori dia lebih tahan dibandingkan mobil bermesin konvensional yang jelas ini mobil dibuat dan perancangnya itu juga sudah berpikir bahwa mobil ini akan melewati air bahkan hujan badai banjir semua gedangan air jadi mobil ini memiliki IP rating IP rating itu sama seperti kalau di handphone kita itu tahan gak diceburin ke air bahkan dari beberapa source yang saya dapat untuk Ioniq 5 ini IP ratingnya 6-7 artinya itu mirip dengan handphone-handphone terbaru dimana kita juga tahu handphone sekarang kecebur air kita gak ada masalah karena dia tetap bisa hidup nah kita kita tidak akan mencemplungkan mobil ini semuanya ke air paling hanya sebagian jadi itu sangat enteng buat mobilnya dan selain IP rating yang sudah sangat baik itu ada 4 teknologi atau ada 4 hal yang membuat mobil listrik modern seperti Ioniq 5 ini tahan dengan air yang pertama adalah rigid battery cell structure jadi itu baterainya itu benar-benar kedap air dan dilapisi oleh keramik jadi walaupun kedap tapi dia tahan terhadap panas juga karena keramik itu sifatnya bisa menginsolasi panas dan membuat baterai itu juga sudah dalam konstruksi yang kedap air mau disiram dari bawah sama seperti yang tadi kita lihat juga tidak akan ada yang masuk ke dalam cell baterai sekalipun yang kedua adalah battery management system sebagai active protection jadi walaupun sudah dilatakan di tempat yang sangat terlindungi dari air tapi engineer dari Hyundai itu masih memikirkan bagaimana kalau misalnya ada air sampai masuk ke dalam nah itu kondisi baterai itu selalu dikontrol oleh komputer dan selalu dimonitor ada air sedikit saja itu akan menyebabkan cell-cell baterai itu melakukan anomali ada arus yang berbeda dari biasanya begitu sistemnya mendeteksi ada anomali baterai tersebut cell baterai yang ada anomali itu bisa langsung diputuskan secara individual listriknya sampai nanti sudah normal lagi baru bisa di aktifkan lagi jadi kalaupun ada sampai air masuk baterai yang terkena air itu akan segera dinonaktifkan nanti begitu kering dia baru bisa aktif lagi tapi tidak akan sampai memicu core slating kemudian yang ketiga adalah ada sistem vehicle cooperative control jadi selain mengontrol baterai sistem komputer di mobil ini juga memantau semua aliran listrik di dalam mobil sampai ada anomali sampai ada yang tidak benar dia bisa langsung memutuskan semua aliran listrik jadi begitu dia lihat wah ini sudah sudah bahaya dia langsung putuskan semuanya mati semua mesin sehingga aman aman bagi sistem kelistrikan di mobil ini aman juga bagi orang sekitar kemudian yang terakhir walaupun sudah dilengkapi dengan sistem pengontrol elektronik untuk memantau semuanya tapi tetap ada manual protection di Hyundai Ioniq 5 ini manual protection itu apa misalnya seperti kabel-kabel itu ya semuanya memang sudah rapat casingnya juga rapat semuanya untuk pengecarsan juga rapat dan secara struktur juga dibuat untuk tidak mudah air itu masuk ke dalam tapi ada satu lagi yang benar-benar ini manual protection nya adalah tetap ada seekering manual jadi kalaupun semua sistem fail seekering manual ini akan putus begitu terjadi hubungan pendek baik karena air maupun karena apapun jadi disitulah benar-benar ada 4 langkah proteksi dari Ioniq 5 ini yang memastikan kita bisa aman melewati hujan deras badai bahkan banjir sekalipun nah seperti saya tadi udah bilang tetap kami tidak merekomendasikan untuk melewati banjir melebihi batas sewajarnya mobil ya walaupun secara ilmu permesinan ini dimungkinkan untuk nyelup ke air tapi tetap paling gampang batasannya adalah setengah dari ketinggian velg sama seperti mobil normal itu yang kira-kira masih aman untuk dilalui mobil ini serta satu lagi untuk memastikan Ioniq 5 Anda ini tetap kedap itu lakukan selalu perawatan di bengkel resmi karena disitulah semuanya akan diawasi baik yang elektroniknya maupun yang manual protectionnya dan kalau mobil terawat Anda santai saja mau pakai mobil listrik kemanapun tidak akan ada masalah dengan air jadi begitu kira-kira untuk menjawab pertanyaan orang bagaimana mobil listrik modern seperti Hyundai Ioniq 5 ini ber interaksi dengan air seperti itu kira-kira jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini komentar di bawah dan subscribe ke channel Fitra Eri jika Anda belum follow instagram saya fitra.ri terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan dan untuk keterangan lebih lanjut mengenai Hyundai dan Ioniq 5 Anda bisa ke website ini ke Hyundai Motor Indonesia terima kasih banyak yang Anda sudah menyaksikan sampai jumpa di video selanjutnya bye-bye selamat menikmati selamat menikmati